Dalam tatanan masyarakat yang berfungsi, jalinan hukum dan keadilan administratif terjalin secara rumit membentuk tulang punggung kokoh yang menjadi landasan pilar demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas. Negara hukum dan peradilan administratif bukan sekedar konsep legalistik. Hal ini mencerminkan hakikat masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu diperlakukan secara adil, dan supremasi hukum adalah yang tertinggi. Pada intinya, negara hukum mewakili prinsip dasar bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan setara kepada semua warga negara tanpa memandang status, kekayaan, atau pengaruhnya. Hal ini merupakan landasan masyarakat yang beradab memastikan bahwa keadilan bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa, namun merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Dalam masyarakat di mana supremasi hukum berlaku, warga negara dapat mempercayai hasil hukum yang dapat diprediksi dan adil, sehingga menumbuhkan rasa aman dan stabilitas yang penting bagi kohesi dan kemajuan sosial. Inti dari negara hukum adalah gagasan independensi peradilan. Peradilan yang independen bertindak sebagai penjaga supremasi hukum, menjaga hak dan kebebasan individu dari gangguan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau legislatif. Hakim harus bebas dari campur tangan politik atau pengaruh yang tidak semestinya, sehingga memungkinkan mereka mengadili perselisihan secara tidak memihak dan tanpa rasa takut akan pembalasan. Independensi peradilan bukan sekedar abstraksi, namun merupakan perlindungan nyata terhadap tirani dan penindasan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan integritas dan keadilan. Keadilan administratif, di sisi lain, mencakup keadilan dan transparansi proses pengambilan keputusan administratif. Dalam negara demokrasi, lembaga pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar dalam membentuk kehidupan warga negara melalui kebijakan, peraturan, dan tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu, tindakan administratif harus berpedoman pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan proses hukum. Warga negara harus mempunyai jalan lain untuk menentang keputusan administratif, mencari ganti rugi atas keluhan mereka, dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan mereka. Akses terhadap keadilan merupakan inti dari keadilan administratif yang memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, memiliki sarana untuk menuntut hak-hak mereka dan mencari penyelesaian hukum. Program bantuan hukum, layanan pro bono, dan prosedur peradilan yang disederhanakan merupakan komponen penting dari sistem akses terhadap keadilan yang kuat, memberdayakan kelompok marginal, dan rentan untuk menjalankan sistem hukum secara efektif. Keadaan hukum dan peradilan administratif bukanlah suatu kondisi yang statis, melainkan suatu upaya berkelanjutan yang memerlukan kewaspadaan, adaptasai, dan perbaikan terus-menerus. Di dunia yang terus berubah, kerangka hukum dan praktik administratif harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini memerlukan institusi yang kuat, checks and balances yang efektif, dan komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, keadilan, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, negara hukum dan peradilan administratif merupakan landasan bagi dibangunnya masyarakat yang adil dan merata. Hal ini mewujudkan cita-cita demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang kebal hukum dan keadilan dapat diakses oleh semua orang. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, kami tidak hanya memperkuat tatanan masyarakat, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan hak setiap individu serta meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih cerah dan adil. Perjuangan Indonesia dalam peradilan administratif, peran petun Indonesia, dengan warisan budaya yang kaya dan populasi yang beragam yang tersebar di ribuan pulau, menghadapi banyak sekali tantangan tata kelola. Inti dari perjalanan demokrasinya adalah pencarian keadilan administratif, sebuah prinsip yang penting untuk memastikan keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam berfungsinya negara. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara, Petun, memainkan peran penting dalam mengadili sengketa terkait tindakan administratif, sehingga menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan melindungi hak-hak warga negara. Petun berfungsi sebagai badan peradilan khusus yang bertugas mengkaji dan memutus perkara sengketa administratif antara perorangan, badan hukum perdata, dan badan pemerintah. Didirikan pada tahun 1910, Petun beroperasi secara independen dalam sistem peradilan dan memegang jurisdiksi atas kasus-kasus mengenai keputusan administratif, peraturan, dan tindakan yang diduga melanggar norma hukum atau melanggar hak-hak individu. Salah satu fungsi utama Petun adalah menjamin akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dengan meninjau legalitas dan kepatutan tindakan mereka. Hal ini mencakup keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perizinan, lisensi, kontrak, dan urusan administratif lainnya yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan warga negara. Melalui peran adjudikatif NIA, Petun bertindak sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan mereka dan memastikan bahwa keputusan administratif mematuhi aturan hukum. Selain itu, Petun memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan proses hukum dalam aparatur administrasi. Warga negara yang merasa dirugikan atas tindakan atau keputusan pemerintah berhak mencari jalan keluar melalui Petun, di mana perkaranya diadili dan diadili secara adil dan tidak memihak. Dengan memberikan jalan ganti rugi, Petun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menumbuhkan budaya akuntabilitas dan tanggap dalam birokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Petun telah muncul sebagai lembaga kunci dalam upaya Indonesia memperkuat supremasi hukum dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Keputusan-keputusannya seringkali menjadi presiden penting, memperjelas standar dan prinsip hukum yang mengatur tindakan administratif dan memberikan panduan kepada lembaga pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, peran PT UN dalam menyelesaikan perselisihan terkait kebijakan dan peraturan publik berkontribusi terhadap stabilitas dan prediktabilitas lingkungan hukum, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun PT UN seperti institusi lainnya juga menghadapi tantangan yang sama. Keterbatasan sumber daya, tumpukan kasus, dan keterbatasan kapasitas terkadang menghambat efektivitas lembaga ini dalam memberikan keadilan secara tepat waktu. Selain itu, memastikan integritas dan independensi PT UN dari tekanan eksternal masih menjadi perhatian, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga otonomi dan ketidakberpihakannya. Seiring dengan perjalanan Indonesia menuju konsolidasi dan pembangunan demokrasi, peran PT UN dalam menegakkan keadilan administratif masih sangat diperlukan. Dengan menyediakan forum penyelesaian sengketa administratif, PT UN berkontribusi terhadap peningkatan tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan supremasi hukum yang merupakan landasan bagi kemakmuran dan stabilitas masa depan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung mandat PT UN, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menjunjung independensi PT UN untuk memastikan bahwa PT UN terus berfungsi sebagai benteng keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!